Oke kita masuk ke pertemuan 13 mungkin sebelum UTS ada satu lagi tentang modern RNN atau modern recurrent neural nets hari ini kita start dulu belajar apa itu recurrent neural nets ya setelah itu masuk ke modern recurrent neural net dan kita ujian akhir semester nanti ujian akhir semesternya akan saya announce kalian bisa kerjakan mungkin dua tiga minggu tugasnya adalah mereproduksi model convolution neural nets yang sering digunakan oke RNN ini tidak akan kita masukkan ke ujian akhir semester karena ini biasanya adalah bagian dari deep learning untuk NLP jadi pada pertemuan ini kita akan introductory course supaya kalian udah kenal apa itu RNN dan apa model-model RNN yang sering digunakan untuk NLP ya tentu saja butuh waktu lebih banyak untuk kalian mengerti secara keseluruhan ya tapi ini saya harap bisa memperkenalkan kalian apa itu recurrent neural nets oke so di minggu sebelumnya kalian udah belajar convolution neural net saya mungkin start dari situ ya kita start dari CNN explainer oke minggu lalu kalian udah belajar CNN explainer explainer mungkin dua minggu lalu ya so CNN itu model neural network atau deep learning sekarang lebih sering disebut deep learning dibanding neural network karena layernya memang sangat dalam ya CNN ini cocoknya memang untuk data dengan pola spasial oke coba kalian lihat misalnya gambar bot yang disini letak spasial dari titik-titik dan warnanya ini yang membuat kita punya persepsi bahwa ini adalah bot oke begitu pun kalau pola yang lain polanya bersifat spasial oke dan model neural network atau deep learning yang cocok adalah convolution neural net karena ini adalah image biasanya panjangnya 32 kali 32 faktor inputnya atau 64 kali 64 atau 128 kali 128 jadi kalau saya misalnya misalnya tanpa convolution layer saya harus masukin faktor yang panjang sekali ke dalam neural nets sehingga parameternya banyak sekali dan butuh data banyak sekali untuk data untuk misalnya image 32 kali 32 dengan convolution neural nets itu terdiri dari lapisan convolution jadi dia seperti meng-extract features features yang ada di dalam image oke anggap featuresnya berlapis-lapis atau hirarki nah lapisan-lapisan convolution itu bisa mengekstrak features-features tersebut selain itu juga ada lapisan aktifasi menggunakan relu oke nah setelah itu ada lapisan convolution lagi activation relu lagi max pool dan ini terus diulang-ulangin sampai dia sampai beberapa kali ya dan itu tentu saja butuh architectural effort untuk merancang arsitekturnya berapa kali perulangan convolution relu max pooling convolution relu max pooling sampai kita menghasilkan model yang stabil tugas dari convolution layer ini meng-extract features yang nantinya akan masuk ke dense layer ya dalam bentuk fit forward neural network biasa yang nantinya bisa kita perform classifier nah bagaimana seandainya data kita itu bukan data image tapi misalnya data text oke contoh misalnya saya ambil satu kalimat di sini contoh misalnya ini kalimat ini ya yang membuat kalimat ini berarti adalah susunan kata-kata the convolutional neural network CNN is fit forward neural net jadi kalau saya anggap setiap kata di sini adalah angka atau indeks oke maka yang membuat kalimat ini berarti adalah susunan angka-angka tersebut oke imagine ini satu faktor kalau berubah susunannya misalnya ada yang yang tadinya di sini dia kebalik itu artinya bisa terbalik Oke jadi kita berurusan kalau untuk teks kita berurusan dengan pola yang sekuensial ini berbeda dengan image berbeda dengan image karena image ini polanya spasial Oke di pola sekuensial ini itu yang membuat arti dari kalimat ini itu adalah susunan dari kata-kata kalau susunannya berubah artinya bisa berubah atau sama sekali nggak ada artinya gitu oke so kita berhadapan dengan pola sekuensial bukan pola sekuensi bukan pola spasial apakah convolutional efek konvolusinya tidak akan berguna ya makna dari kalimat ini itu terletak pada urutannya atau sekuensi dan sekuensi Halo itu ada noise di belakang mungkin di mood-mood dulu ya Halo siapa tuh yang masih belum unmute Fikri Halo Halo Oke Fikri Fikri coba di mute dulu itu suara di backgroundnya itu ganggu temen-temen yang lain Halo Halo Fikri Fikri Oke saya lanjutkan Fikri itu suaranya terlalu noisy di mute dulu Oke thank you so pola di dalam data NLP itu itu adalah pola sekuensial kalau kalian juga mau lihat misalnya data speech ya misalnya speech data set akustik ini saya kasih contoh gambar akustik speech coba lihat pola ini ini adalah foto apa gambar dari speech data set jadi yang membuat kita mengatakan satu kalimat dengan kalimat berbeda itu tergantung dari frekuensi dan amplitude dari akustik wave ya yang kalau digambarkan dalam bentuk spek program seperti ini pola yang membuat kita mengatakan satu kata itu tergantung amplitude dan sequence oke nah banyak model-model speech yang juga melibatkan recurrent neural network karena polanya sekuensial ada juga yang melibatkan pola convolution neural nets karena memang ada spasialnya juga di dalam speech oke tapi mostly kalau kita berurusan dengan natural language processing text ya video audio itu mostly kita berurusan dengan pola sekuensial oke so convolution neural net bukan model deep learning yang cocok untuk pola data sekuensial tapi yang cocok adalah recurrent neural nets kita akan belajar apa itu recurrent neural nets dari pemahaman kita di feed-forward neural nets pertama kita harus jawab dulu kenapa kita nggak boleh pakai feed-forward neural nets oke atau misalnya seperti yang convolution neural nets kalau lihat di feed-forward structure dia proses input satu input instance at one time oke dan dia bentuknya itu sebenarnya seperti acyclic graph directed acyclic graph dengan satu arah ke depan ya nah artinya apa dia bisa jadi tidak bisa mendetect pola-pola sekuensial oke sementara kalau di data-data NLP itu polanya adalah sekuensial misalnya output pada waktu T itu belum tentu adalah output pada waktu T plus satu kalau di kondisi image image-nya tidak berubah dalam bentuk time oke dia sama aja nah feed-forward neural network itu tidak bisa mendeteksi perubahan atau dinamika dinamika dari data yang polanya berubah over time time di sini bisa the real time yang kita punya ya waktu secara fisik atau indeks dari data gitu ya so mungkin agak sulit kalian memahami itu apa tapi coba bayangkan pada saat kalian membaca buku oke waktu kita baca buku kita understand contentnya itu based on our understanding dari previous content misalnya saya baca kalimat ini ya saya akan memahami kalimat ini berdasarkan previous content tapi saya akan terus membaca ke depan gitu ya artinya apa makna atau pola dalam kalimat ini itu terbentuk dari yang sebelumnya dan yang setelahnya oke nah tapi kalau untuk konflusi neural net dia tidak bisa mendetek dinamika tersebut gitu ya bahwa output yang untuk t plus 1 itu adalah tergantung sekali dengan output pada saat t t minus 1 dan t minus 2 anggap t ini adalah indeks dari kata-kata yang ada di tulisan ini oke jadi when I read the book itu indeks 1 2 3 4 misalnya itu akan menentukan apa arti kalimat berikutnya oke jadi ada historical dan ada yang ke depannya kita anggap itu adalah t t di sini bisa time yang real atau time berdasarkan indeks dari susunan kata-kata ini oke jadi feed forward neural net tidak bisa overcome problem yang sekuensial dia cuma bisa overcome problem yang spasial polanya seperti halnya dalam image yang kalian udah pelajarin nah bagaimana caranya untuk kita bisa solve masalah NLP yang polanya sekuensial kita harus menggunakan neural network yang juga bisa merepresentasikan pola sekuensial oke misalnya saya punya input at pada waktu t-1 pada waktu t dan t plus 1 saya masukkan ke dalam neural network maka neural network bisa memprediksi outputnya berikutnya oke di gambar ini saya misalnya input dan output kita masukkan ke dalam suatu bentuk network ini neural network nah network untuk feed forward neural network itu input dalam satu arah gitu ya ke kanan gitu tapi kalau di recurrent neural net output dari satu sel kita sebutnya sel bukan lagi bukan lagi neuron itu bisa jadi input bagi dirinya sendiri oke ini agak berbeda dengan feed forward neural net jadi dia adalah sifatnya recurrent makanya itu mungkin disebut recurrent karena output dari satu neuron bisa jadi input lagi balik ke dalam jadi dia tidak satu arah gitu ya so bagaimana orang membuat recurrent neural nets jadi dia agak berbeda dengan feed forward neural nets yang cuman berjalan ke depan dia output dari satu sel atau neuron itu bisa masuk sebagai input dalam dirinya sendiri oke so recurrent neural nets itu meng-introduce bentuk cycle atau lingkaran oke dalam notion of time time di sini bisa time real atau index dari data set oke misalnya di sini ada satu sel di gambar ini dia ada input y dan ada output y inputnya x pada waktu t outputnya y nah tiap sel di sini ini ya itu akan punya hidden value oke ada nilai h nya h nya pada waktu t dan pada waktu t minus satu itu bisa saling berhubungan masuk ke cycle jadi dia recurrent neural nets biasanya didesain untuk proses sequence atau barisan misalnya data x1 x2 x3 nah indeks 1 2 dan sampai n ini kita anggap t nya kita sebut time walaupun dia adalah indeks sebenernya tapi biasanya istilah itu kita dari dulu juga sebutnya time nah jadi suatu sequence x1 x2 xn akan memproduce y1 y2 yn oke nah pola bagaimana x1 x2 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 y2 x2 y1 x2 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 x3 Mungkin supaya lebih jelas, saya tambahkan slide di sini, kita gambar. Contoh misalnya, saya punya susunan kata-kata dari sentimen analisis misalnya. Saya ngambil data dari Twitter, dan saya pengen lakukan sentimen analisis. Anggap data saya itu adalah susunan kata X1, X2, sampai Xn. Anggap datanya seperti ini, ini misalnya satu tweet, tapi tentu saja saya punya banyak data sampel nantinya. Jadi ini bukan cuma X1, X2, X3, tapi banyak. Banyak datanya. Oke, nah yang membuat, kalau kita buat sentimen analisis, outputnya itu kan adalah tipe sentimennya. Misalnya Y1, Y2, anggap cuma ada tiga tipe sentimen. Oke. Misalnya sentimennya positif, netral, dan negatif. Misalnya kalimat tweetnya itu positif, netral, dan negatif. Ini apa? Dan negatif, positif, dan netral gitu ya. Jadi, saya harus training, saya harus training datanya, dan saya harus buat model neural network di tengahnya, supaya kalau saya kasih data baru ke neural network ini. Oke. Neural network, kalian sudah bisa bayangkan bentuknya ya, ada neuron, ada parameter gitu ya. Kalau saya kasih data baru ke neural network ini, dia bisa kasih tahu saya sentimennya positif, negatif, atau netral. Oke. Nah, saya harus latih neural networknya ini dengan data set X1, X2, X3, sampai Xn. X-nya itu vektor banyak. Oke. Inputnya adalah sequence, outputnya adalah sequence. Oke. Dan kita bilang, pasti ada pola yang memetakan X ke Y, dan biar neural network yang cari pola tersebut. Oke. Nah, tapi kalau saya pakai convolution neural net, convolution neural net tidak sensitif terhadap pola sekuensial. Jadi, saya harus pakai di tengah ini adalah recurrent neural net. Bagaimana recurrent neural net bekerja? Cell-nya ini, itu dia ganti, kalau di neural network sebelumnya, kita ingat, waktu kalian belajar fit forward neural net, itu cuma aktifasi sederhana yang dilakukan oleh relu, atau dilakukan oleh fungsi tanha, atau sigmoid gitu ya. Nah, konsep ini kita tidak pakai di recurrent neural net, tapi kita namakan dia cell. Sel-nya itu punya hidden state pada setiap waktu T. Waktu di sini adalah indeks dari data. Oke. Dan dia bersifat recurrent, maksudnya output dari satu cell bisa jadi input bagi dirinya sendiri. Itu kenapa disebut sebagai recurrent neural net. Dengan arsitektur neural network seperti ini, dia bisa punya kemampuan untuk mencari pola-pola sekuensial. Oke. So, kita ambil contoh lain, bahwa misalnya ada dokter, dia menghandle pasien, dan sebagai fisioterapinya, pasiennya harus melakukan latihan seperti setiap hari ya, yang setiap every third day ya, hari pertama dia latihan shoulder, hari kedua bicep, hari ketiga kardio. Nah, pola latihannya ini yang akan menyembuhkan dirinya gitu. Kalau misalnya dia tidak latihan, atau dia urutannya berbeda, fisioterapinya, itu bisa salah. Oke. Ini adalah contoh data-data misalnya yang case-nya itu adalah sekuensial. Tapi sebenarnya banyak sekali contoh sekuensialnya. Terutama di area NLP. Contoh misalnya kalau kita lakukan sentiment analysis with recurrent neural net. Oke. So, dari input vector, kata-kata misalnya sentiment dari yang tadi saya gambarkan X gitu ya, itu harus kita jadikan vector dulu, maka kita jadikan word embedding, maka dia akan jadi sequence of data. Data of sequence. Nah, pola yang menyebabkan dia itu adalah sentimen positif-negatif tergantung dari urutannya. Nah, itu kita masukin ke dalam LSTM network. Nanti LSTM yang akan menginver atau mencari pola yang memetakan setiap data terhadap sentimennya. Oke. Banyak contoh-contoh lain, bukan cuma sentimen analysis, tapi kebanyakan case di natural language processing. Itu adalah sekuensial pattern atau sekuensial inference problem. Kita balik ke materi. Contoh untuk yang dokter tadi, jadi inputnya tipe exercise, shoulder, bicep, shoulder, bicep, dan ada pola yang memetakan bahwa dia harusnya urutannya seperti ini. Kalau kita pakai bentuk yang kayak convolution neural net, itu dia tidak bisa prediksi sekuensial pattern dengan baik. Yang paling baik adalah recurrent neural net. Kenapa? Karena recurrent neural net bisa memasukkan informasi pada waktu T. T di sini adalah indeksnya. Bukan bisa jadi, bukan the real physical time. Dan dia bisa masukkan new information, sehingga kita bisa infer bahwa urutan latihannya harusnya begini. Oke. So, recurrent neural net, seperti halnya neural network, dia akan punya aktifasi di dalam cell-nya. Cuman kita sudah tidak bilang lagi dia neuron-nya. Saya tadi sebutnya cell. Oke. Dan dari input X, masuk ke lapisan cell. Di sini digambarkan warna hijau. Dan keluar another sequence, Y, output. Oke. Coba bayangkan tadi yang sentimen analisis. Inputnya adalah sequence of words datang dari Twitter atau datang dari data-data lainnya. Outputnya adalah label yang menunjukkan probabilitas dia positif, negatif, atau netral. Oke. Bagaimana dia bekerja setiap cell? Jadi, cell hidden state H itu ada aktifasi G yang kita bisa pilih. Ini persis kayak aktifasi yang kita pakai di feedforward neural nets. Oke. Tapi nilai parameter WI, dia kali dengan WXT, ya, X pada waktu T. Dan W yang keluar dari satu cell, kita sebut WR, dikali dengan nilai hidden state pada saat T minus 1, ditambah bias value. Oke. Aktifasi kedua untuk keluar ke Y, itu adalah aktifasi Y, dikali WI, dikali HT, dan B. Jangan dihapalin rumus-rumus ini, karena pada saat kalian implement, menggunakan framework, seperti TensorFlow, atau PyTorch, cell-cell recurrent neural network sudah disediakan. Oke. Kira-kira bentuknya, kalau analoginya seperti ini, dari input, akan banyak operasi-operasi concatenation, kayak operation factor atau matrix. Oke. Sampai dia bisa keluarin, sampai dia bisa dapetin nilai-nilai parameter hidden value, weight parameternya. Ya. Dengan recurrent neural nets, ini agak berbeda dengan feedforward compared to recurrent neural nets. Kalau di feedforward, ada input yang tidak ada timenya, ada hidden layer, ada output. Sedangkan untuk recurrent neural nets, ada input sama previous hidden, itu bisa masuk sebagai input. Ada neural nets hidden layernya, dan ada outputnya. Jadi agak berbeda arsitekturnya, penggunaannya juga berbeda. Kita menggunakan recurrent neural nets untuk pola-pola sekuensial, dan kita menggunakan convolution neural nets untuk pola-pola yang spasial. Oke. So, recurrent neural nets sudah sering digunakan, hingga saat ini, ini bukan teknologi baru ya. Jadi dari zaman dulu, kita juga sudah tahu bahwa ada feedforward neural networks, ada recurrent neural networks. Kalau di recurrent neural network, dia bisa masukkan previous hidden, masuk ke hidden layer, dan output. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak input, previous input, sama hidden. Oke. Kenapa? Karena polanya itu bukan ada di previous input, tapi di previous hidden. Hidden cell-nya, itu yang meng-capture pola-pola temporal. sehingga arsitekturnya seperti tadi. Oke. Terus bagaimana training-nya? Kita akan tetap menggunakan backpropagation algorithm, tapi bedanya, ada faktor time. Ini kita sebut backpropagation through time. Oke. Seperti biasa, backpropagation through time atau backpropagation biasa, itu sudah ada di dalam framework, sehingga kita tinggal memanggil fungsi optimisernya setelah kita buat neural network-nya. Tapi kalian harus tahu bahwa backpropagation yang bekerja di recurrent neural nets, itu ada penambahan through time. Sering kita sebut backpropagation through time atau BPTT. Oke. Jadi tetap ada backpropagation-nya, dan tetap kita akan mengalami problem yang sering kita alami di neural network biasa, yaitu vanishing gradient atau exploding gradient problem, itu tetap kita akan alami, sehingga kita juga akan tetap pakai teknik-teknik regularisasi. Oke. So, apa tujuannya backpropagation? Kalian sudah pelajari sebelumnya, bahwa backpropagation itu tujuannya menghitung gradient parameter neural network terhadap parameter neural network-nya. Gradient error terhadap parameter neural network-nya. gitu ya. Jadi DE dibagi DW. Nah, masalahnya kalau di backpropagation through time ada faktor time. Jadi, chain rule-nya atau chain partial derivative-nya itu akan berulang through time. Itu aja bedanya. Tapi, semuanya nanti udah di handle di framework-nya. Kalian nggak akan implement ini sendiri. intinya ada cara untuk menghitung gradient dari error function. Oke. RNN itu pasti ada challenge-nya walaupun ada backpropagation through time, tapi kadang-kadang kita harus lakukan regularisasi, ngatur learning rate, dan lain-lain. Kita harus tuning modelnya supaya bisa jalan dengan baik. Oke. Defining gradient problem juga banyak teknik-tekniknya. Itu nanti kita akan, kalian akan ketemu bahwa waktu di training kok nggak ada gradient-nya, oh ternyata activation-nya harus ubah. Oh ternyata saya harus pakai weight clipping supaya dia bisa train well. Oke. Jadi, how to train well itu teknik-tekniknya banyak. Itu yang akan kalian pelajari selama kalian menggunakan recurrent neural net. Oke. So next, kita akan belajar tentang arsitektur recurrent neural net yang sering digunakan yang disebut long-step short-term memory sering disingkat LSTM dan GRU Gated Recurrent Unit. Setiap model recurrent neural network biasanya kita udah nggak sebut neuron, tapi kita sebut cell. Di dalamnya itu ada cell. dan setiap cell itu banyak fungsi-fungsi di dalamnya yang spesifik. Jadi banyak capability di dalamnya yang spesifik. Bukan cuma melakukan aktifasi seperti halnya pada neuron. Oke. Nah, LSTM ini spesial, bentuk spesial dari RNN dengan arsitektur cell di dalam cell yang bisa mengingat pola-pola dalam waktu lama. Oke. Jadi ada long-term dependency. Itu makanya disebut long-short-term memory. Oke. Bagaimana bekerjanya? So, long-short-term memory, kalau saya buka satu cell-nya LSTM, di dalamnya itu ada gambar seperti ini. Oke. Ini adalah operation dan gateway. Oke. Jadi pada saat X masuk, dia akan operate aktivasi sigma. Aktivasi sigma, ada operasi TANHA dan lain-lain. Arsitektur ini sudah firm seperti ini dan kalian tinggal pilih nanti pada saat pakai framework, kalian tinggal pilih bilang saya pengen pakai LSTM cell atau GRU cell. Oke. Arsitekturnya beda-beda. Kita akan coba lihat satu-satu elemen dari LSTM. setiap cell LSTM itu ada cell state-nya. Oke. Atau nilai state-nya. Kita sebut C, T-1, dan CT di cell-nya. Oke. Dia jalan lurus yang CT-nya ini. CT, CT-1, ya kan. Jadi dia run stride entire chain ya. Dengan minor interaction dari dalam cell-nya. informasi bisa kita tambahkan atau kita hapus dari state factor ini. Oke. Tapi hapusnya harus melalui for gate dan input gates. Oke. Kalau kita lihat di dalamnya, ini anggaplah LSTM ini kayak, kalian bisa analogikan kayak box telepon umum zaman dulu, ya. Oke. Di dalam box telepon umum ini kita bisa nyimpan nomor telepon dan nama orang tertentu. Nah, anggap di dalamnya ini ada gate yang saya bisa, jadi untuk forget gate itu untuk meremove list nomor telepon atau orang di dalam box ini dan input gate untuk menambahkan informasi ke dalam. Dianggap dia kayak cell phone box zaman dulu itu kita masih punya telepon rumah yang di dalamnya saya bisa tambahin. Misalnya telepon kantor, telepon rumah, telepon ini, itu saya bisa tambahin. Nah, gate itu ada forget gate-nya untuk menghapus ada input gate-nya. Kira-kira kayak gitu LSTM. Dan setiap gate itu ada operation-nya. contoh misalnya forget-get dia akan lakukan aktifasi sigma terhadap parameter wf dot hidden state t-1 coma Xt ditambah bias function. Begitupun input gate dia akan melakukan operation dua operation dia akan melakukan aktifasi dan pada saat dia keluarin nilai cell state-nya dia akan menggunakan fungsi tanha. Ini tidak untuk dihapalin. Kalian cuma butuh tahu bahwa di dalam LSTM cell state itu ada dalam LSTM cell itu ada state-nya dan ada informasi yang dia bisa keep. Informasi itu hanya bisa dihapus dengan forget-get dan bisa di-input dengan input-get. Bagaimana bekerjanya forget-get dia akan perform operation ini. bagaimana bekerjanya input-get dia akan perform operation ini. Nilai-nilai W di sini kita cari atau kita pelajari selama pelatihan dengan data. Setelah itu final state-nya di step tiga dia akan update state CT-1 menjadi state CT. Bagaimana operation-nya? Pertama dia multiply all state-nya dengan FT terus dia forgetting the things yang dia lupain sebelumnya. Jadi ada operation-nya kalian tidak perlu hafalin karena LSTM cell itu sudah firm begini bentuknya. Step nomor empat dia running aktivasi terakhir dengan sigmoid layer. kenapa dia pakai sigmoid kenapa dia pakai tanha itu panjang ceritanya waktu LSTM kita temukan. Kira-kira kalau dianimasikan seperti ini LSTM gate. Jadi ada forget gate input gate input untuk update data terus ada cell state ada cell state sebelumnya. Cell state-nya dia akan update berdasarkan input dan forget gate. Oke. Ini hanya animasinya ya. Biasanya nanti kalau kalian baca di artikel atau kalian baca di buku atau paper mereka lebih senang menunjukkan persamaan matematisnya. Karena itu yang ambiguity-nya rendah. Nanti kita akan lihat di panduan kita berikutnya. So kalau saya sudah bisa bikin gate bikin cell LSTM ini buat apa sih? Contoh nanti kalian ada problem image captioning. Dari satu image saya pengen keluarin kata-kata misalnya image-nya ada orang baju merah pakai topi naik motor. Saya masukin image-nya ke dalam LSTM network yang sudah dilatih. LSTM network bisa keluarin ada orang pakai topi pakai baju merah naik motor merah misalnya seperti itu. Kasus ini kita sebut image captioning dan ini adalah tas di dalam machine learning yang sering digunakan untuk membuat caption dari satu image secara otomatik. Tas-tas lainnya misalnya contoh video activity recognition misalnya dari satu video dia pelajari frame-framenya setelah itu dia bisa keluarin aktivitinya apa. Orang ini lagi lari lagi senam lagi yoga dan lain-lain. Itu kan artinya many to one. Oke. Bagaimana dengan machine translation? kalau machine translation itu many to many. Dari many keluar many. Di tengahnya LSTM network. Bagaimana dengan post-tagging atau language modeling itu juga masuk ke dalam case many to many. Di sini ada language model. Ini mungkin saya jelasin dikit biar kalian nanti membacanya atau waktu explore lebih jauh bisa lebih ngerti. Apa itu language model? Ini acuan kita di D2L. Tadi saya sudah cerita tentang sequence model bahwa banyak data itu populanya adalah sequential. Kalian nanti bisa lihat di sini. Yang disebut language model itu adalah kalau saya punya text text ya kayak kalimat kalimat itu adalah sequence of text anggaplah dia X1 X2 X3 ini kata-kata di dalam sequence itu maka yang disebut language model kalau saya punya satu sequence of text tujuan dari language model itu adalah estimate apakah sequence ini sering terjadi di dalam satu bahasa misalnya saya tulis kata-kata dog bites man ya anjing menggigit orang oke apakah probability ini terjadi dengan man bites dog itu besar yang mana probability nah kalau saya punya language model saya masukin dogs bite man dan man bite dogs dia akan nunjukin ke saya probabilitinya oh lebih besar dog bites man dibanding probability man bites dog oke nah contoh lain I want to eat grandma oke ini kayaknya disturbing ya bahwa saya pengen makan nenek saya sendiri gitu kan tapi sebenarnya kalau kita punya language model dia akan ngasih tahu bahwa ini lastly happen kecuali saya bilang I want to eat grandma oke itu agak berbeda ada kata koma ada tanda koma sebelumnya bahwa I want to eat grandma kalau ini sering ya tapi ini probabilitasnya jauh lebih kecil dibanding yang ini hanya dengan perbedaan tanda koma nah yang disebut language model itu dari semua potensial sequence of text dia bisa keluarin probability nya seberapa sering itu terjadi dan sekarang language model ini adalah teknologi yang udah eksis ada language model seperti GPT-3 ya dan ini kalian bisa reuse untuk tas-tas yang ada di natural language processing banyak sekali tas-tas di natural language processing itu butuh language model dan language model ini adalah satu neural network yang kalau saya kasih given text sequence dia akan keluarin probability apakah sequence itu sering terjadi dalam bahasa tersebut oke bayangkan gunanya mudah-mudahan kalian bisa bayangkan gunanya buat apa untuk speech recognition untuk Q&A system ya supaya saya pahami kata-kata orang dan banyak sekali lagi di NLP language model sampai saat ini adalah pencapaian kita terbesar oke nah bagaimana buat language model ya biasanya pakai recurrent neural nets ya disini dijelasin bagaimana recurrent neural nets bekerja tadi saya udah ceritain sedikit bahwa berbeda dengan feed forward neural nets ya dia ada hidden variable H atau hidden state oke dan setiap hidden state setiap cell itu juga ada cell state-nya dan ada hidden state-nya dan operasinya udah predefined disini dia pakai notasi Psi untuk activation function di slide tadi pakai sigma tapi ya sama aja intinya kalau saya kasih masuk input nanti ya di dalam hidden state kita sebutnya cell ya kotak-kotak ini kita sebutnya cell itu nanti ada aktifasi berkali-kali dan ada beberapa gate ya tadi ada input gate forget gate gitu ya dan ada state tadi ada C1 dan lain-lain nanti kalian bisa ikutin disini pada saat bangun pakai tensorflow kalian sebenarnya udah punya nantinya karena waktu pakai tensorflow waktu kita implement misalnya kalian implement pakai tensorflow setiap kali kalian bikin kalian nanti udah ada RNN keras RNN cell ya jadi udah ada RNN cell disini itu adalah basic RNN cell tapi nanti kalian bisa pakai LSTM cell atau pakai GRU cell oke jadi kalian bisa design neural networknya cepat karena sudah disediakan cellnya begitu pun optimisasinya pakai back propagation through time itu juga udah disediakan jadi don't worry masalah implementasinya yang harus kalian worry adalah memahami bagaimana RNN bekerja oke so tadi kita udah lihat LSTM disini ada di bab 9 LSTM ya jadi bisa dibilang dia seperti memory cell tapi banyak gate di dalamnya sering disebut gated memory cell ya dia ada input cell forget cell sama output gate ya jadi ada forget gate input gate output gate setiap gate pasti ada operationnya dan dia selalu diaktifasi sebelum masuk gate ini rumusnya di input pada apa yang dia lakukan ini yang dilakukan di forget gate ini yang dilakukan di output gate LSTM cell biasanya dinotasikan secara matematik gini aktifasinya tapi kalau kalian butuh visualisasinya ya kalian bisa lihat disini tadi juga udah ada di slide bahwa ada beberapa operation kayak operation yang ada tanda panah gini itu adalah copy operation tanda panahnya satu itu adalah concatenate operation oke mathematical detailnya lebih detail di buku ini di buku online ini ya tapi pada saat implementasinya kalian gak akan bikin sendiri gate gate ini gate gate ini udah disediakan semuanya di dalam TensorFlow dan Pythorch of course kalian bisa implement sendiri tapi pasti kelamaan karena di TensorFlow dan Pythorch itu pasti udah disediakan cell yang common jadi kita gak perlu implement dari awal sendiri tapi in case kalian mau implement sendiri pakai vector kalian bisa implement from stretch tapi biasanya di code-code contoh code yang ada di TensorFlow atau Pythorch itu udah ada cell yang disebut LSTM cell oke bentuk yang lebih sederhana dari LSTM kita sebut GRU oke dia juga gaten hidden kalau tadi itu gated memory cell kalau disini sering dikenal dengan gated hidden state jadi instead of dia terlalu banyak gate ya tadi kan ada input gate forget gate dan ada output gate disini cuman ada dua gate reset sama update jadi bisa kita bilang ini penyederhanaan dari LSTM karena cuman ada dua gate gitu ya ini rumusan untuk gate presetnya ini untuk yang update gate-nya oke kira-kira bentuk gambaran totalnya seperti pada gambar ini ya jangan dihafalin kalian cuman butuh memilih tipe cell pada saat nanti programming apakah kalian mau pakai GRU atau mau pakai LSTM oke jadi tadi saya udah jelasin dikit bahwa ini adalah versi simplified version LSTM dia merge for gate dan input gate jadi single update gate oke dan dia merge cell dan hidden state jadi kalau di LSTM ada cell state ada hidden state ya disini cuman hidden state oke biasanya dituliskan dengan persamaan matematik ini tapi orang juga sering gambarkan dengan visual seperti yang sebelah kanan kiri parameternya tentu saja akan lebih sedikit dibanding LSTM ya tapi kadang-kadang dia bisa perform outperform LSTM pertanyaan besar kita kapan kapan pake GRU kapan pake LSTM oke jawabannya adalah biasanya kita coba dua-duanya yang mana yang bisa produce better karena dari beberapa hasil eksperimen kadang-kadang perbedaannya sangat-sangat sedikit ya cuman kalau memang code base kita basisnya pake LSTM ya bisa biasa kita continue dengan LSTM kalau dia udah pake GRU dan kita pake GRU oke GRU dan LSTM ini yang hingga saat ini banyak sekali digunakan di deep learning ya bahkan model language model yang terkenal sekarang itu adalah bidirectional LSTM dengan transformer atau sering disebut BERT ya nanti kalian akan belajar itu lebih lanjut pada saat ngambil course deep learning animasinya sederhana seperti ini dia cuman punya dua gate reset gate dan update gate operationnya juga pasti lebih sederhana lebih murah compare to LSTM ya nah pada saat kita membangun model untuk recurrent neural net biasanya yang paling banyak dipake antara LSTM dan GRU oke nanti kalian akan belajar di pertemuan berikutnya apa yang disebut konsep attention sebagai overview pada saat kalian membaca mata kalian itu tidak ke semua teks atau pada saat kalian melihat attention kita itu fokus ke area tertentu bukan ke semua area nah bagaimana konsep attention bisa kita masukkan ke deep learning terutama untuk recurrent neural net dan convolutional net nanti kita akan pelajari di pertemuan terakhir oke hari ini kita masih membahas tentang introduction to recurrent neural net nanti kalian bisa lanjutkan sebagai homeboard untuk membaca lebih lanjut bab recurrent neural net bab 8 dan bab 9 ya pasti dijelasin dulu apa itu tipe-tipe data terutama sequence model dikasih contoh di text processing bahwa kalau ada text saya harus buat dulu textnya jadi vektor waktu saya buat vektor tentu saya butuh tokenization gimana membuat supaya kalimat itu bisa menjadi vektor ya saya harus convert dia jadi index dan indexnya jadi token di dalam satu vektor oke disini tutorialnya bisa kalian reproduce ya sambil baca kalian reproduce code nya oke terus ada penjelasan awal juga tentang language model oke bagaimana membuat language model pakai yang disebut mark of model dan ngrams tapi ini topik advance saya harap kalian belajar overview saja karena tidak akan keluar di ujian juga karena materi ujian kita lebih ke confusion neural net oke jadi ini ikutin aja tutorialnya kalau kalian nanti ambil mata kuliah deep learning kalian akan lebih banyak membahas tentang model-model seperti ini nantinya jadi di kuliah machine learning ini kita cukup introductory level bahwa recurrent neural net arsitektur yang sering dipakai adalah LSTM dan GRU oke nah bagaimana implementasinya seandainya misalnya kalian pakai TensorFlow ya kalian bisa cari tutorial LSTM nya jadi di dalam keras itu udah ada LSTM layer oke LSTM layer itu sudah di define tinggal kita isi parameternya bisa aktifasinya recurrent aktifasinya nah kalau kalian nggak pernah lihat LSTM cell sebelumnya sulit untuk kalian understand ini apa oke ini semua adalah implementation level dari LSTM cell oke kalian juga bisa cari tutorial LSTM network tensorflow itu biasanya udah ada tutorial misalnya untuk case-case yang sederhana saya cari contoh recurrent neural net dengan tensor flow oke di kegel juga banyak ini contoh implementasi untuk case simple example dia cuman build 3 RNN layer dengan keras satu 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 pake simple RNN satu pake GRU satu pake LSTM oke dia bikin model layernya dia bikin ini model summary nya oke nah itu kalian lihat sudah disediakan semua ya layer GRU berapa banyak simple layer berapa banyak nah jadi ini adalah contoh implementasi di tensorflow kalau kalian misalnya pake Pythorch Pythorch juga pasti ada implementasi LSTM dan GRU nya oke ini juga ada contohnya nanti ikutin aja contohnya either pake LSTM atau pake either pake tensorflow atau pake GRU biasanya contoh-contohnya cuman simple character recognition ya dan kalian butuh tau bagaimana implementasinya di Pythorch atau tensorflow oke sampai disini kursenya kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup Pak mau nanya Pak ya silahkan misalkan saya punya data urutan kan 1-10 seperti data yang sudah di encoding atau data suhu nah saya masukkan data itu ke RNN itu inputnya gimana ya Pak atau 1-3 itu input terus 4-nya itu buat output buat 2-3-4 input 5-nya output dan seterusnya sampai 10 datanya data apa data suhu urutan suhu ada tanggal sama nilainnya suhunya gitu ya jadi kalau kamu masukkan satu data ke LSTM atau RNN kamu harus make sure memang polanya itu adalah pola sekuensial kalau polanya pola spasial itu atau bukan sekuensial itu LSTM tidak akan banyak membantu mungkin saya ilustrasikan datamu ya misalnya ini datamu tadi ya semua yang masuk ke neural network itu kan harus numerik nggak boleh non-numerik ya jadi kalau dia text dia harus apa di encoding dulu menjadi bukan text gitu kan tapi jadi numerik itu banyak teknik-teknik encoding nah tapi kalau ini angkamu angka temperatur kan misalnya disini yang temperaturnya satu misalnya lima oke enam oke sampai yang ke N gitu ya contoh gini nah kamu harus make sure memang pola di dalam data ini yang kamu pengen cari itu adalah pola sekuensial memang ada polanya gitu kan habis itu kamu akan ngedesain neural network pakai LSTM misalnya atau GRU misalnya gitu kan berapa layer dan lain-lain kamu masukin ke sini ini adalah RNN ini bisa diimplement pakai LSTM atau GRU ingat LSTM komputasinya lebih mahal gate-nya lebih banyak kalau apa GRU tadi digabungin gate-nya kan nah setelah itu output prediksi yang kamu pengen apa dari satu cuma satu inputnya ya inputnya itu kayak parameternya gitu parameter input jadi kamu cuma butuh satu output di sini ya pak outputnya menyatakan apa panas dingin juga suhu pak satu oh suhu juga angka juga ya oke misalkan saya mau prediksi itu punya data 1 sampai 8 itu kemarin data kemarin 8 jam ya pak nah itu saya mau prediksi itu 1 jam sekarang gitu dengan 8 jam jadi jadi datamu kayak gini gitu ya anggaplah saya hapus aja ini ya gini ya ya nah kamu punya banyak data kan ya bukan cuman saat bukan cuman yang ini kan kayak gini kan kayak gini kan ya artinya nanti disini kan ada parameter parameter GRU nya nah nanti dengan data ini dia akan belajar untuk cari parameter yang baik sehingga setelah belajar nih oke setelah dia belajar saya kasih warna hijau kalau saya kasih dia satu sekuens yang baru gitu ya entah sekuensnya apa oke dia akan tebak nilai outputnya itu yang kamu bikin kan oke ini setelah training sebelah kanan ya nah ini kamu bisa pakai LSTM atau GRU coba dulu GRU karena LSTM banyak parameternya sehingga kamu butuh banyak data oke nah tapi kalau kamu mau dipilihannya itu simple RNN ini ada di dalam ini TensorFlow atau LSTM atau GRU jadi kamu pilih aja selnya oke cari contoh untuk many to one training dapat parameternya kalau dikasih data baru dia bisa predict berapa nilai di sini oke menjawab ya kalau sebelum di training itu harus inputnya itu harus sama dengan sesudah yang di training atau biasanya kan di sini kamu inputnya ada di sini ada 4 ya misalnya ternyata ada yang 5 gitu ya ada yang 5 dimasukkan ke training kalau mau diprediksi berarti inputnya harus ada 5 juga ya Pak harus sama harus ada 5 digit oke coba coba pakai RNN biasa dulu urutannya habis itu GRU kalau datamu cukup banyak LSTM Pak itu di hidden state di RNN itu biasanya di awal di awal statenya itu kosong atau 0 ya Pak dia sudah initialize kok nanti dia cari selama training nilai statenya itu nggak usah kamu isi tapi beda sama yang itu ya Pak bobot sama bias ya nggak random gitu ya iya kalau di RNN kan dia initialize random atau 0 gitu ya di sini juga ada inisialisasinya tapi ya itu udah di handle sama framework ya jadi di implementasi LSTM atau GRU atau RNN sel itu dia udah ada inisialisasinya mungkin 0 atau random oke ada yang nanya lagi oke tidak semua bisa solve dengan RNN LSTM GRU ya dia cuman untuk data-data sekuensial kayak time series atau text audio ya kalau data kalian image ya pakai confusion neural net ini spesifik untuk sekuens kita sering sebut problemnya itu sekuens labeling problem dari sekuens ke label labelnya bisa satu bisa multiple oke ada lagi pertanyaan oke PRnya kalian ikutin tutorial yang ada di TensorFlow sama Python biasakan dua-duanya bisa ya code-nya juga Python pendek-pendek paling cuman ada fungsi import paling kalian bikin kelas satu ya nah kalian ikutin tutorial yang ada sebanyak mungkin ya nggak akan keluar di ujian kita akan pakai convolution neural net untuk ujian akhir ya kalau kalian tertarik untuk get more course kita ada course yang deep learning ada di machine learning Indonesia di YouTube nggak tau kalau kalian udah subscribe semua ya nanti course kita juga akan ada di sini direkam oleh Sinta dan teman-teman kalian bisa terus belajar di sini juga ada yang bantuin Mas Weli bantuin bikin practical code-nya pakai TensorFlow pakai PyTorch materi machine learning kita ada di sini oke ini pertemuan yang terakhir sebelum kemarin kan kita off ini pertemuan ke-13 nanti akan disupdate pertemuan ke-14 akan jadi pertemuan terakhir sebelum kita ujian ujiannya nanti kalian harus reproduce code mengenai model CNN yang saya berikan bisa jadi ResNet bisa jadi VGGNet nanti lihat pada saat ujian jadi tidak akan keluar yang RNN tapi kalau kalian tertarik lebih lanjut di Machine Learning Indonesia itu ada running course mengenai deep learning baru pertemuan ketiga kalau kalian ikutin kalian masih bisa ada waktu dan mau belajar deep learning silahkan kalian join ke sini itu setiap hari Minggu jam 10 pagi itu buat kalian yang tertarik untuk belajar lanjut mengenai deep learning kalau kita refer ke AI sekarang mostly model-model yang dipakai itu deep learning base jadi pengetahuan tentang deep learning ini penting banget buat kalian untuk jadi data scientist ataupun jadi AI engineer oke ini rekamannya juga ada nanti di MLID Machine Learning Indonesia silahkan subscribe buat kalian yang mau belajar lebih lanjut supaya bisa nanti setelah lulus bisa apply jadi Machine Learning Engineer dan juga jadi Deep Learning Engineer oke rencananya kita di Samsung Research itu akan hire more AI Engineer sama Machine Learning Engineer jadi belajar yang benar kalau ada kalau kalian ready to work setelah lulus kalian bisa send your CV to me selama kalian belajarnya benar oke sampai disini kursenya saya sudah minggu depan saya akan travel lagi Korea jadi kemungkinan hari Sabtu depan tidak ada kurs tapi Sabtu depannya lagi dan itu kurs yang terakhir mengenai modern RNN ya setelah itu kita off ya tapi saya akan cek dulu ke fakultas apakah masih bisa kurs tanggal segitu atau sudah harus ujian in case kita sudah harus ujian maka saya mungkin ini adalah kurs terakhir jadi Sabtu depan sudah keluar soal ujian supaya waktu kalian bisa lebih banyak ngerjakan soal ujian ujian akhir reproduksi model dan nanti seperti biasa kalian harus update di git kalian oke saya akan periksa git kalian yang mana yang paling aktif ya itu yang paling dapat A oke itu nunjukin bahwa kalian memang spend time belajar lebih banyak nilai akhir itu adalah nilai ujian tengah semester dan aktivitas kalian week per week kita akan lihat di git oke jadi harusnya jelas bagaimana kalian untuk bisa dapat nilai A ya tapi saran saya fight untuk understanding bukan untuk nilai nilai apa ya cuma di atas kertas tapi nantinya pada saat kalian bekerja understanding kalian yang akan nolong bukan nilainya oke sampai disini kursenya sampai ketemu mungkin di dua minggu ke depan kalau tidak sempat maka saya akan keluarin ujian di minggu depan soal ujian thank you